Intro Kejar-kejar kan jadi saya nih, ya kan Kan saya kan tidak ada beban, ya Untuk kepentingan yang namanya pengungkapan dan mengawal kasus ini dari awal Ya, informasi saya yang dapat Sama juga ternyata dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Mahfud Kelecehan yang sudah terbuka, kemudian perselipuhan empat pihak, kemudian perselipuhan siapa? Lupe, Brigadier Y, Sambol, Rita, itu sudah terbuka Kemudian pemerkosaan yang sebetulnya tidak Kemudian satu lagi motif yang terkait seksual ini tidak bisa dupa Itu juga orang sudah pada dengar Kelima, soal dia itu mengetahui praktik lancung daripada Sambol dan timnya Soal perlindungan terhadap praktik didi online Didi online yang menjadi anggota dia dilindungi, yang tidak disuspend Tim yang sespend juga ada, ya kan, jadi seperti itu insunya Tapi kan ini sudah dilihat Oleh karena itu untuk membantah semuanya ini, ya, menurut saya Penyidik bukalah motifnya apa, ya Penyidik membuka motifnya apa, biar tuntas sesuai penggantan disini Secara hukum ada kewajiban, ya tidak ada kewajiban Karena kewajibannya nanti di persidangan Tapi sekarang ini kasusnya kasus spesial Spesial case Kenapa disebut spesial case Satu orang takat bintang dua yang terlibat dalam pembunuhan Menyeret 31 orang di bawahnya yang masuk jurang Bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, ya Kecuali pertempuran Ini kan bukan pertempuran Ini mau menutupi kejahatan, pembunuhan Orang-orang itu dengan sadar nyemplung ke jurang Ini ada perlawanan yang menyerang orang-orang dalam kinsus Perlawanan dari kelompok ini Akan menyebar isu, ya, isu-isu negatif terhadap personer-personer kinsus Nah ini harus siap juga nih, ya Masyarakat harus mendukung kinsus Kita dukung kinsus Soal isu-isu Ditip dulu Kinsus harus kita jaga untuk bisa mengawal maksus ini Sampai pengadilan berhasil Sampai pengadilan berhasil Mau apalagi Ini adalah pilihan yang paling logis Coba kalau kita tidak percaya sama timsus Kalau kita tidak percaya sama timsus Terus kemudian terjadi demoralisasi timsus Yaudah sekalian mereka main sekalian sama Sampo Gak peduli juga sama Presiden Bagaimana cepat Sampo dan 31 orang yang sukarela terjun ke jurang ini adalah mafia Karena mafia kan kerjanya adalah bergerak dalam dunia kejahatan Yang mereka lakukan kan jahat Mafia juga bekerja bagaimana menutupi kasus-kasus hukum, pelanggaran hukum Dengan cara membunuh saksi Menyuak Gitu kan Kemudian mengarang cerita bohong Ini sama nih Sama dengan mafia Mafia juga sistematis Keterjanya Kemudian terstruktur Ini ada strukturnya Dari bintang dua, bintang satu Silahkan bantah deh yang gak setuju Terusnya masif Masif dari kesatunya berbeda-beda Ya Sampo dari Propan Ada dari Pore Selatan Ada Paris Green Ya Ada juga Polda Metro Jaya Berbeda-beda Ternyata muaranya Rumah mereka itu di Satgasus Hmm Itu kan Dari beberapa mereka itu Anggota Satgasus Saya sudah cocok-cocokin Walaupun tidak semuanya Ya Tapi kan dengan seperti itu saya mau bilang Bahwa mereka itu ada di Satgasus Bukan saya bilang Satgasusnya Ini mafia ya Baru kita mau ngomong soal Satgasus Satgasus itu apa sih barang apa Ya Satgasus itu kan adalah satu-satuan tugas khusus Satgasus yang diberi kewenangan oleh Kapori Untuk Kapori yang tanda tangan bos Satgasus Bukan Pak Listio Dari jaman Tito Ganti-ganti sesuai dengan masa siapa yang berkuasa saat itu Satgasus ini sebelumnya ketuanya sudah ada Kan si Sampo kan sudah berapa periode Sebelumnya dia itu sekretaris Satgasus Ya Satgasus ini yang berdasarkan dokumen saya dapat Ini diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan Kasus-kasus hukum atensi Terkait apa Psikotropika Narkoba TPPU Korupsi IT Ini bidang-bidang yang sangat mewah ini Duitnya gede ini disini Pertanyaannya pertanggung jawaban Satgasus bagaimana Ya Dia bisa mengambil seluruh perkara di jurisdiksi yang ada di Indonesia Kalau perkara-perkara besar dia ambil Ya Dan ada isu 86 Ya Apa kasus apa yang ditangani oleh Satgasus diangkat ke publik Berapa banyak dan berapa yang diangkat ke publik Enggak Belum jelas nih Dan secara analisis secara kelembagaan Satgasus ini adalah polisi elit di dalam olmi Mengakibatkan apa Demoralisasi Polisi-polisi yang tidak masuk Satgasus dianggap polisi kelas 2 Demoralisasi dong Kedua Ini membuat tumpang tindih kewenangan penyelidikan dan penyelidikan Ya Ketiga Sudah ada satger-satger Reserse Dimana saja Tapi ini dikasih dibuka lagi penyelidikan dan penyelidikan Jadi satger itu menjadi paria Ya Keempat Penyalahgunaan kewenangan sangat besar Ya penyalahgunaan kewenangan sangat besar Kemudian kelima Operasi-operasi apa Dia gak pernah melaporkan Laporan ke Apa Ketanggungjawabannya Kepada siapa? Polri Jangan Polisi itu milik rakyat Harus kepada rakyat Atau setidak-tidaknya kepada DPR Apa lagi Jadi saat gasus Kesimpulan saya Bubarin Bubarin Bubarkan saat gasus Seperti Suatu Dia waktu itu Dia waktu itu Sudah ada satga susuk Tapi cintangannya oleh Setidak-S Refer Saya benar mau ngikutin kasus itu ya, tapi katanya itu agak aneh Anda, menggabat kasus itu hanya mengorbankan orang-orang kecil. Jadi soal korbanin orang kecil itu sudah biasa, kondom-kondom polisi itu mengorbankan orang kecil sudah biasa, padahal dosanya sama. Dosa Anda meninggal seorang kecil itu lebih besar daripada Anda ingin untuk menerima duit dari uang dari Anda. Saya harus apresiasi kerja Timsus dan Irsus, karena kan kita yang pertama kali menyampaikan adanya obstruction of justice kepada publik ya. Saya malah enggak menyangka yang ditindak 31 orang, ini apresiasi dulu ya, pada Timsus dan Irsus dan Irsus dan Irsus dan Irsus. Yang kedua, nah ini agak sedikit cermak ya, agak sedikit tajam. Terhadap mereka harus diterapkan kode etik dulu pelaksanaannya, sampai kalau perlu dipecat. Tapi jangan lupa, setelah dipecat, proses pidananya. Proses pidananya apa? Itu pasal 221, 233 dengan ancaman 4 tahun. Ditahan bisa enggak? Bisa ditahan, walaupun 4 tahun. Kenapa? Dijuduhkan pasal 52. 52, KUHP. Karena apa? Dalam pasal 52, tindakan-tindakan pidan yang dilakukan oleh pejabat pegawai negeri, di dalam hal ini adalah polisi, itu hukumannya ditambah sepertiganya. Ditambah sepertiganya. Kalau 4 tahun ditambah 1,3 kan 5,3 tahun. Bisa ditahan. Jadi, penahanan gunakan 23221, 233, jumto pasal 52. Untuk yang ini, untuk yang 31 orang. Kepada Sabo, bisa selain asal 221, 233, jumto 52. Kemudian, tidak pidana lain, 340, jumto 338, jumto 55 dan 56. Ini bisa. Jangan dulu. Ini ada perlawanan. Perlawanannya itu tidak perlawanan fisik. Tapi intimidasi untuk menyerang nama baik daripada tim sus. Khususnya personil-personil. Sabo kan tadi topang. Dia yang memeriksa para, apa itu, para anggota polisi itu. Dari situ dia tahu rahasia-rahasia orang. Dia kolek rahasia orang. Nah, ini mau dimainkan. Nah, pegangkan tutup. Ini saling menyandaran. Bagaimana mengantisipasi ini? Menurut saya, kita harus dukung tim sus dan para persona tim sus. Kita abaikan dulu itu narasi-narasi yang menyerang tim sus. Menurut saya, supaya kita fokus penyelesaian kasus sabo. Supaya tidak bias. Kedua, dengan mendukung tim sus, kita mendesak tim sus jangan bergening dengan mereka. Jangan bergening. Tetap melaksanakan secara profesional, proporsional, dan akun bapak. Makanya saya mendesak. Ini diumumkan semua. Apa maksudnya ditutup-tutupin nama itu? Harus disebut. Karena ada 11 orang ditahan. Kalau ditahankan berarti langgaran etiknya berat. Yang kedua, usur pidananya ada nih. Menghilangkan barang bukti, mengusak TKP, merekayasa cerita bohong. Ini sebetulnya kasus ini ujian daripada kapasitas, kapabilitas, dan kualitas. Kalau kasus ini tidak ditangani seturut penemuan keadilan, membuat brigadir rusua, misalnya kita tidak akan percaya. Jadi seperti itu. Yang kedua, Pak Kapolri sudah menunjukkan si, satu keendak untuk membuka kasus ini. Tapi kita harus tetap kawal ya. Kasus ini. Yang ketiga, Pak Kapolri. Ini serius, Pak Kapolri. Ada geng, navia di institusi Anda. Dibuktikan dengan 31 orang yang sukarela memilih masuk durang. Jadi harus didalamin yang ada apa, Pak Kapolri. Sehingga keluar rekomendasi-rekomendasi pembenahan yang sangat mendasar. Ya, reformasi kultural yang tidak pernah selesai. Kemudian juga dalam reformasi struktural. Termasuk di dalamnya ini, Polri harus berani mengikut sertakan peran serta masyarakat di dalam pemeriksaan di majelis kode etik kepolisian. Jadi perubahan regulasi juga. Supaya kita bisa kontrol hal-hal yang minta.